Oke Kita lanjut ya Ini karena Zoomnya jam 4 harus sudah selesai Iya pak Oke Tetap semangat ya Boleh kebugaran dulu Oke Ada yang ditanyakan gak yang tadi Atau boleh Nanti via WA boleh ya Iya pak WA aja Kita lanjut yang ini ya Baik pak Oke kita lebih fokus Di sesi kedua ini Hanya Terkait dengan K3 Dalam perawatan anestesi Jadi Nanti kita bicara hanya sekup Kamar operasi Karena kita Tupuk si kita itu Orang anestesi itu ya di kamar operasi IGD ICU Tapi lebih dominan Di kamar operasi Kamar operasi itu ya Padat modal Padat teknologi Padat sumber daya manusia Sangat heterogen disitu Ada dokter konsulen Ada apa macem-macem Semua di kamar operasi Ini pokok bahasanya ya Gak jauh-jauh amat dari sini Ini tujuan Pembelajarannya Ini Saya kira Normatif ya Karena waktunya juga ini Semakin Ini Pengertian K3 Dalam perawatan anestesi Adalah Segala kegiatan Yang melindungi Keselamatan Dan kesehatan Bagi sumber daya Manusia Khususnya Anesthetis Ini anestesis Dokter Dan penata anestesi Termasuk sumber daya Di kamar operasi Pada umumnya Siapa sumber daya Di kamar operasi Ya dari dokter bedah Dokter anestesi Perabat bedah Planning service Apotiker Bahkan ada tenaga Patologi Anatomi Untuk rumah sakit Yang sudah Besar Terkait dengan Proses section Untuk Pemeriksaan Deteksi Cancer Maupun Lingkungan Kamar operasi Melalui upaya Pencegahan Kecelakaan kerja Dan Akibat kerja Di pelayanan Anesthesi Ini resiko Adalah Kombinasi Dan konsekuensi Suatu kejadian Yang berbahaya Peluang terjadinya Kejadian tersebut Ini Resiko Ini ruang Lingkup Kerja Ruang Lingkup K3 RS Di rumah sakit Lingkungan Kerja Lokasi Aktivitas Kita Penata Anesthesi Kamar operasi Ruang Gawat Darurat Ruang ICU Gak jauh-jauh Amat dari itu Kondisi Lingkungan Kerja Tata Udaranya Tekanan Kamar operasi Harus positif Penerangannya Apakah cukup Pencahayaannya Cukup Ventilasinya Apakah cukup Kelembaban Alat Kerja Dan bahan Peralatan Anesthesi Apakah cukup Gas Anesthesi Kelengkapan Dan kondisi Harus Diperhatikan Karena Prinsipnya Alat itu Jangan sampai Membahayakan Kita Dan Membahayakan Orang Lain Metode Pekerja Pemilihan Jenis Anesthesi Kepatuhan Penggunaan APD Pemilihan Jenis Anesthesi Juga Harus Sangat Menentukan Terkait Dengan Keselamatan Kerja Kita Terkait Keselamatan Kerja Kita Yang Paling Nyata Sekarang Adanya COVID Pemilihan Anesthesi Adalah Sangat Menentukan Terkait Keselamatan Kerja Kita Contohnya Gimana Pemilihan Yang Paling Tepat Di Masa COVID Itu Jenis Anesthesi Apa Yang Paling Tepat Sofiatul Aulia Ini Yang Paling Yang Dibaca Silahkan Di Pilihan 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 Jenis Anesthesi Apa Yang Paling Bagus Untuk Untuk Pada Masa Pandemi Aulia Di Anmut Dijawab Di Anmut Nah Apa Apa Kira Kira Aulia Ayo Ayo Gak Apa Salah Gak Apa Ayo Pemilihan Anesthesi Mempengaruhi Keselamatan Kerja Kita Pada Masa COVID Pemilihan Anesthesi Jenis Apa Yang Paling Tepat Aulia Sofiatul Aulia Iya Pak Kurang Keras Kurang Keras Bentar Pak Oh Ya Oke Gak Apa Nabila Boleh Nabila Coba Anmut Iya Pak Pemilihan Jenis Anesthesi Apa Kira Kira Yang Paling Tepat Pada Masa COVID Kita Berpikir COVID Itu Penyebabnya Apa Virus Transmisinya Melalui Virus Melalui Roplet H Pada Intubasi H H Pada Waktu Bernapas Kalau ada Provokasi Di Saluran Pernapasan Jadi Pemilihan Anesthesi Pada Masa COVID Yang Paling Bagus Adalah Jenis Anesthesi Apa Aulia Anesthesi Regional 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 Itu Bisa Spinal Bisa Epidural Bisa Diblok Itu Pilihan Yang Paling Bagus Karena Anesthesinya Tidak Memprovokasi Hidung Saluran Pernapasan Coba Kalau Anesthesi Umum Kita Akan Memprovokasi Saluran Pernapasan Dengan Melakukan Intubasi Kalau Pakai Pismas Kita Akan Berdiri Di situ Megangin Pismas Di depan Mulutnya Pasien Oke Mood lagi Boleh Aulia Oke Oke Kebijakan Terkait Dengan K3 Pedoman Kerja Pelayanan Anesthesi Sama Sebetulnya Ini Analoginya Sama Dengan Yang Tadi Saya Bicarakan Yang Materi Pertama Itu Bicaranya Rumah Sakit Kalau Ini Bicaranya Sekupnya Hanya Di Anesthesi Harus Ada SPO Ada Pedoman Ada Pengembangan Pendidikan Ada Tata Laksana Semuanya Pedoman Organisasi Ada Struktur Organisasi Anesthesi Bertanggung Saab Kepada Siapa Urian Urian Jabatannya Di Situ Harus Ada Kepala Instalasi Urian Jabatannya Apa Bagian Logistik Apa Bagian Apa Pelaksanannya Apa Itu Harus Muncul Di Urian Jabatan Termasuk Tata Hubungan Kerja Bagaimana Hubungan Kerja Dengan Dokter Bedah Dengan Dokter Anesthesi Dengan Penata Dengan Dokter Bedah Dengan Dokter Anesthesi Dengan Perawat Bedah Dan Dengan Yang Terkait Dengan Kebijakan Terkait Dengan K3 Yang Ada Di Lingkup Pelayanan Anesthesi Ini Potensi Resiko Dalam Pelayanan Anesthesi Kimia Contohnya Gas Anesthesi Formal Indukit Gas Anesthesi Contohnya Pak Iqbal Yang Tahu Iqbal Silahkan Di Anmut Iqbal Anmut Susah Ya Dengar Suara Saya Iqbal Ya Oke Febri 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 ada halotan ada etran ada yang agent terus kalau yang itu ada netrus oksid kalau pernah dengar formalin the heat untuk apa itu? belum tahu pak belum tahu formalin the heat itu biasanya digunakan untuk mensteril alat kalau di tempat umum itu biasanya untuk itu pengawetan mayat ya tapi kalau di rumah sakit itu untuk mensteril biasanya memerlukan waktu satu malam bisa yang menggunakan mesin ada chambernya tapi yang paling tradisional itu tablet dimasukkan dalam tempat kedap yang kedap ada misalnya masukkan toples nanti alatnya yang mau dissteril dimasukkan situ tapi itu biasanya di rumah sakit kecil di rumah sakit very fair kalau rumah sakit besar sudah menggunakan mesin jadi lebih safety kita safety buat pasien ya oke potensi terkait dengan fisika fisik bukan fisik terhadap fisika tata udara suhu dingin radiasi dan pencahayaan saya tanya Dafa 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 oke penata anestesi siapapun orang yang di kamar operasi gak boleh duduk-duduk di lantai kamar operasi kenapa? karena gas anestesi dapat merusak badan itu di badan kalau kita tiduran kayak yang zaman dulu kan kalau capek tiduran di bawah di lantai itu dapat merusak badan gas anestesinya dari alatnya prinsipnya berat jenis gas anestesi itu lebih berat dia akan melayang-layang 60 cm di atas lantai sama aja kita menghirup oke terima kasih Dafa terima kasih terkait dengan potensi ergonomik posisi yang statis sebetulnya mendorong mengangkat nah ini penata anestesi potensi terjadi kecelakaan kerja akibat mendorong dan mengangkat karena kita tidak jauh-jauh amat pekerjaan kita termasuk memindahkan pasien makanya jika ada alat bantu gunakan alat bantu memang agak sedikit memerlukan waktu tapi gunakan itu untuk keselamatan kerja kita ya jangan main angkat kayak gini kalau sekali dua kali oke tapi kalau setiap hari nanti usia 50 tau-tau kakinya kesemutan terjadi penyakit akibat kerja yaitu HNP ya HERNIA Nucleus prolab ya itu bisa itu makanya terkait dengan ergonomik posisi itu harus kita jaga baik-baik ya termasuk pada waktu mengangkat pasien kita harus siap betul gitu loh jangan setengah-setengah psikososial itu terkait dengan mungkin kita stress orang anestesi itu awal-awal stress juga loh mius pasien itu udah lama-lama gak juga sih kerja siap harus ninggal anak istri atau suami siap bikin bikin stress juga jam kerja memanjang karena stress juga itu termasuk penyakit akibat kerja itu harus bisa dimanage betul oleh kita siapa yang memanage ya diri kita termasuk tentunya regulasi dari manajemen rumah sakit biologi cairan tubuh cairan tubuh itu ada yang tahu cairan tubuh apa aja apriani coba di unmut apriani cairan tubuh itu apa aja ya apriani ya pak kurang jelas kurang jelas maaf pak apriani ya pak potensi resiko bisa bisa terjadi akibat yang sifatnya biologi biologi itu salah satu itu cairan tubuh cairan tubuh sebutkan cairan tubuh yang apriani ketahui cairan tubuh itu apa aja iya pak ntar pak contohnya apa satu aja satu aja air susu boleh deh senengnya yang susu-susu kenapa gak disebut darah senengnya kok susu tuh bagus hari jadi senyum-senyum tuh ya gak apa-apa bagus ya terus apa lagi darah pak darah ini transmisi drop transmisi covid salah satunya melalui droplet nih sekrit cairan tubuh yang keluar dari mulut itu cairan tubuh ya oke terima kasih apriani ya sama-sama pak ini terkait sarana-prasarana tata udara saya kira tadi udah ini harus ada air suple air udara bersih masuk ada udara kotor yang dikeluarkan melalui egg house pen egg house pennya harus 60 cm di atas lantai sarana ada pengaman meja operasi atau tempat tidur mencegah resiko jatuh sarana tempat duduk anestesi ini untuk menghindar duduk-duduk di lantai nih gas anestesi ini gas anestesi ini salah satu potensi yang menimbulkan resiko akibat kerja penyakit akibat kerja gas anestesi yang standar harus tersentral gas anestesi itu N2O sama O2 yang ada di dalam tabung itu itu harus tersentral harus di luar kamar operasi di luar kamarnya harus di luar jika belum eh siapa tahu nanti di dinas di rumah sakit verifer yang belum tersentral itu harus hati-hati penempatannya tabung N2O dan N2O itu karena itu resiko jatuh kalau itu masih ditaruh di dalam kamar operasi itu harus diikat dengan rantai ditempelkan di tembok kamar operasi siapa tahu selangnya itu tertarik nanti bisa jatuh ya kalau jatuhin kita jatuhin pasien jatuhin kaki kita bunyinya sangat menakutkan ber gitu ya pemilihan obat anestesi inhalasi yang tepat dipertimbangkan untuk menghindari yang berdampak terhadap kesehatan kita misalnya haloten bisa menimbulkan hepatotoxic meracuni hepar meracuni hati kita ya itu kalau pemakaian secara terus menerus apalagi tata udaranya nggak bagus di 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 lingkungan di situ apalagi mesinnya tidak pernah dikalibrasi ada kebocoran itu bisa terjadi hepatotoxic toxic ya juga pada waktu kita dokter bedah menggunakan mesin koogolasi atau mesin koter bisa terjadi percikan kalau kita itu bisa terjadi percikan jika ada oksigen jika ada ether itu bisa terjadi kebakaran itu hati-hati di situ walaupun prosentasi terjadinya itu kecil tapi itu salah satu resiko ini sebentar lagi ya ini harus cepat seber empat jam lagi ini penerapan K3 di pelayanan di masa pandemi COVID ini saya kira ini sama aja tata udara alur kerja alur kerja kita alur pasien alur kita juga harus benar ya alur kerja itu kalau kita sudah masuk tidak boleh bolak-balik ke ruang RR ruang apa itu tidak boleh tata udara ruangannya dalam peranestesi pada masa COVID itu harus tekanan udaranya harus negatif memilih teknik anestesi tadi katanya pilihannya regional paling bagus anestesi pasang filter kalau kita pasang anestesinya dengan inhalasi ada filternya aman buat kita aman buat pasien aman buat mesin anestesi untuk penggunaan berikutnya jumlah personil dibatasi APD harus sebelum kontak dengan pasien kita sudah siap dulu menggunakan APD pasien belum datang kita sudah menggunakan APD transportasi minimal kontak pasien menggunakan masker dan kewaspadaan isolasi secara penyuntik melakukan kebersihan tangan melakukan menggunakan APD membuang sampah membuang apa harus sesuai dengan kaedah-kaedah yang ada ini selama operasi selama operasi berlangsung minimal kontak perhantakan penggunaan APD yang benar kita APD harus benar penyuntikan yang aman jika melakukan intubasi dan tindakan lain sejenis minimalkan terjadinya aerolisasi misalnya anestesi harus dalam relaksasinya harus cukup timingnya harus tepat ini pasca anestesi pada general anestesi jika dilakukan intubasi hindari pasien batuk kalau batuk itu terjadi droplet APD kita tidak benar kita masuk itu potensi keselakaan kerja itu saksen juga begitu pada waktu melakukan saksen ini kalau untuk keselamatan pasien pilih pulih sadar pulih-pilih aktubasi pada waktu masih dalam pasien ditransfer pulih sadarnya dilakukan atau recovery roomnya dilakukan di kamar operasi minimal di ruang antrum di ruang persiapan tidak boleh bukan tidak boleh sebaiknya menghindari banyak paparan kemana-mana jadi gak perlu masuk RR gitu ya APD cuci tangan itu ini cuci tangan yang benar ada yang sudah bisa melakukan 6 langkah cuci tangan yang benar Azizah Nabila coba Anmut coba lakukan 6 langkah cuci tangan coba ayo semuanya semuanya yang saya yuk 6 langkah ini 1 2 3 ini 2 ya ini 3 ini 4 ini 5 ini 6 kalau dibersihkan langsung cuci tangan bagaimana air bersih oh iya cuci tangan ada 2 bisa menurunkan hand sanitizer bisa menurunkan air mengalir dan sabun sabun dengan sabun baiknya sabun mengangkat kotoran air mengalir ada tekanan mekanik jadi lebih baik tapi jika tidak bisa menggunakan hand sanitizer oke ini 6 langkah saya sih sangat berharap pada saat sebelum covid yang kepatuan terhadap cuci tangan sangat minimal begitu ada covid semua cuci tangan ini tolong pada masa covid ini pembersihan atau dekontaminasi lingkungan ini prinsip-prinsip pembersihan jadi nanti kalau masa-masa covid ini kan bisa saja terjadi pandemi yang lain yang penularannya melalui droplet ini tempat-tempat yang mudah sering terpapar oleh tangan itu harus dilakukan dekontaminasi pembersihan tentunya nanti itu ada SPO-nya saya kira mungkin ini tidak terlalu ini ya ini ini terutama ini flow meter N2O flow favorisher agent ini agent ya anestesi ini harus dibersihkan ini APD ini APD pada masa pandemi ya ini cara memasangnya lepaskan ini ini gambarnya bisa nanti bisa dipelajari ini melepas melepas sangat penting ini kita nonton ini aja selamat menikmati Terima kasih. 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 pasien. Terima kasih. 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 Pak, saya Apriyany pengen tanya. Kenapa? Kemarin itu saya dapat info kalau penata anestesi itu akan dihapus dan diganti dengan perawat anestesi. Itu benar nggak Pak? Oke, Apriyany boleh saja yang namanya info boleh saja diterima. Nah, kita itu tadi dari awal, kita itu menganut tentang aturan yang ada. Peraturannya ada. Sekarang masih ada. Peraturan tentang kita penata anestesi ada di peraturan menteri. Kalau nggak salah materinya Budi Jokowi ya, Pak Budi Jokowi ya. Materi terkait peraturan Menteri Kesehatan nomor 18 tahun 2016 kalau salah. Kita masih tetap organisasi-nya ada. Diakui oleh pemerintah ada. Uji kompetensi ada. STR kita ada. Pokoknya prinsipnya, kita ikutin aturan yang ada saja. Jika kita bicara jeleknya suatu saat atau peraturannya memang harus berubah, ya kita berubah. Tapi sekarang itu tidak berubah. Kita tetap... Tetap dipakai ya Pak? Tetap ada. Dan sekarang rekrutmen pun dibutuhkannya ada kalimat menyebut nama kok, ya. Oke, kita ikutin regulasi yang ada. Iya Pak. Makasih Pak. Oke, ada yang tanyakan lagi. Rizky Murni nih, baru muncul yang sebelah sini. Ya, ada yang tanyakan Rizky? Saya mau bertanya Pak. Oke. Nama saya Novi, ingin bertanya. Jika di rumah sakit, seperti yang Bapak tadi bilang, yang di slide selanjutnya setelah ini, kan itu kabel-kabelnya di bawah. Nah, sebagai penata anestesi, harus seperti apa agar tidak terjadi kesalahan atau kecelakaan dalam kerja di ruang operasi? Seperti itu Pak. Terima kasih. Oke, ini ya. Itu kabel-kabel itu kan suka di lantai. Kalau di lantai itu, apalagi pekerjaan penata anestesi kita itu, kadang-kadang ada pekerjaan yang harus reaksi cepat gitu. Itu bisa berakibat kita itu jatuh. Apalagi kalau tabungnya ada di situ, bisa ketarik, bisa jatuh. Makanya sebetulnya yang standar itu, ini, slide yang ini, ini, gas anestesi tidak dicolokkan di dinding. Ini kan perlu listrik. Colokan listrik, stop kontaknya juga tidak dicolokkan di dinding. Tapi, ada alat yang dari pelapon turun namanya pendan. Dicolokkan di sini. Dicolokkan di pendan. Itu, ini gambarnya ini. Bahkan monitoring juga bisa diletakkan di sini, di gambar. Nah, itu prinsipnya. Jadi nanti area kamar operasi itu bersih. Tidak ada kabel-kabel. Tapi, itu memang bukan pekerjaan mudah bagi manajemen. Karena membutuhkan dana yang lebih. Jadi, kita sebagai penata anestesi, bisanya mengusulkan ke tim K3, atau mengusulkan ke atasan terkait dengan di sesuai strukturnya, bahwa untuk perencanaan masuk dalam perencanaan. Hingga nanti ke depannya, mungkin perencanaan bisa satu tahun tercapai, bisa dua tahun tercapai. Sebelum tercapai, masuk perencanaan terus. Supaya safety buat semuanya. Gitu, Novi. Ya, terima kasih, Pak. Oke. Ada yang lain? Jika tidak ada, kita akhiri. Karena, ada yang lagi? Satu lagi pertanyaan? Oke. Jika tidak ada, kita akhiri. Pertemuan terjadi karena ada COVID. Pertemuan terjadi melalui virtual karena COVID. COVID yang mencerahkan. Terutama bagi saya. Harus kekinian saya. Padahal saya orang, jadi generasinya kalian itu harus bisa kesana-kesini. Saya berusaha untuk menyesuaikan saja. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Jika ada hal-hal yang kurang, silahkan komunikasi dengan saya via WA. Nabila punya nomor WA saya ya. Iya, Pak. Saya punya, Pak. Nanti kita komunikasi. Begitu ada kesempatan saya jawab. Biasanya saya sekitar jam 4 pagi sudah buka laptop biasanya. Yang rutin saya. Sudah buka laptop, ambil ini ya. Silahkan kalau siang, sore, malam belum terjawab, biasanya pagi saya jawab. Yang sudah-sudah kayak gitu. Saya minta maaf dan mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Ini sudah direkam. Nanti Ibu Wilis yang akan tindak lanjutnya mau digimanakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.